Masih bersama kami, dokter menjawab Heartline TV, kita masih membahas osteoartritis bersama dengan dokter Muhammad Najib, spesialis ortopedi. Dok, saya mau nanya nih dok, kalau dia sudah kita dianosa nih, oh iya ini pasiennya benar osteoartritis, kita ngobatinnya gimana dok? Ya, jadi setelah dokter melakukan tanya jawab kepada pasien, terus melakukan pemeriksaan klinis, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan X-ray minimal. Dari X-ray itu kita tentukan nih pasien stadium 1, stadium 2, stadium 3, atau stadium 4. Dan yang penting dalam pengobatan modern sekarang ini, pengobatan yang diberikan dokter itu hanya 40%, 60% itu adalah keterlibatan dari pasien. Entah itu, jadi saya selalu menekankan, yang pertama adalah pasien itu harus melakukan diet, karena pengapuran itu kan penyebab terbesar karena obesitas. Jadi berat badan yang melebihi berat badan seusianya. Tapi ini susah, terutama pada orang-orang tua. Jadi saya pertama kali lulus ortopedi itu, bu, ibu diet dong, jadi saya ukur, kan ada ukurannya itu, BMI-nya itu. Jadi, ibu, ibu harus diet dong, paling enggak targetnya berat. Begitu keluar, si pasien akan ngomong sama sesuatu, dokternya gimana sih, kayaknya enggak punya orang tua masa, orang tua disuruh diet. Jadi, saya akan menjelaskan ke pasien, paling tidak ada penurunan dari berat badan yang sekarang. Maksimal target 5 kilo dari berat badan yang sekarang. Kenapa? Dengan dia mengurangi 1-5 kilo tersebut, nyerasa nyeri atau beban yang terjadi pada lutut itu akan berkulang loadingnya, sehingga akan terbebas oleh nyeri. Yang kedua, pasien harus ada kerjasama pasien itu dengan olahraga. Jadi akan saya sarankan selalu dianjurkan pasien itu dengan olahraga. Kalau pasien itu bisa melakukan diet dan olahraga yang teratur, maka dia tidak akan perlu asupan obat yang diberikan oleh dokter. Makanya pengobatan modern sekarang 60% adalah keterlibatan dari pasien tersebut. Olahraga yang dianjurkan pada kasus pengapuran ini adalah olahraga yang bukan yang high impact, misalnya melompat atau lari, atau kita sebut olahraga yang low impact. Biasanya saya akan menganjurkan pasien berolahraga sepeda, sepeda statis. Sepeda statis itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi prinsipnya adalah olahraga yang rutin, tidak perlu yang sampai 1 jam, 2 jam bersepeda statis, tidak. Kalau dia pagi pasien itu lupa, dia bisa melakukan siang hari. Atau mau tidur, dia bisa bersepeda statis 10-15. Yang penting kontinuitas. Dengan bersepeda, maka otot paha sama betis pasien tersebut menjadi lebih kuat. Oh, jadi masa ototnya juga tidak mati? Iya, sehingga membantu meringkankan fungsi lutut tersebut. Yang selama ini lutut itu bekerja sendiri untuk menopang berat badan. Dengan berolahraga rutin, mengatur pola makan, tidak perlu obat. Biasanya itu kita edukasi pasien pada OA grade 1, grade 2, atau grade 3. Kalau osteoartritis grade 1, saya akan memberi sesuai dengan keluhan pasien. Misalnya pasien mengeluh nyeri, ya kita kasih anti nyeri. Sesuai simptomnya dia saja ya. Dan yang penting menekankan adalah olahraga dan diet. Nanti kita evaluasi setelah satu minggu berkurang, ya sudah, dia kita anjurkan. Dan selalu kita tekankan bahwa pengapuran ini adalah penyakit degeneratif. Sama seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Yang muncul pada usia tua. Sama seperti orang keriput, ubanan. Dibikin seperti menjadi normal lagi seusia 20 pasien, 20 tahun, tidak akan bisa mungkin. Jadi memang kodrat harus menerima, menyadari. Kita hanya mencegah kalau pasien terdiagnosa grade 1, tidak akan menjadi grade 2 atau grade 3 sampai seumur hidup. Sampai akhir hayat. Jadi kalau sudah grade 2, nggak mungkin dia jadi grade 1. Tapi tetap grade 2 kita hambat supaya tidak naik kelas menjadi grade 3 atau grade 4. Jadi endingnya. Tapi beruntungnya pada pasien grade 4 ini, kalau darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Ini kan kalau pasien tidak menjaga diri, maka bisa mengancam nyawa. Jadi bisa kena stroke, bisa kena heart attack, serangan jantung, bisa sampai meninggal. Mengancam. Kalau pengampuran endingnya grade 4, kissing bone, ada solusi yang diberikan. Yaitu dilakukan penggantian lutut seperti ini. Jadi selesai pengobatan. Total knee replacement. Jadi pada grade 3, biasanya dilakukan atroskopi. Atroskopi debridement itu membuang osteofit atau tulang rawan yang sudah rusak itu kita rangsang lagi supaya dia bisa tumbuh lagi grade 3. Kalau grade 4, endingnya ya dilakukan total knee replacement. Apakah setelah di total knee replacement, dia kan jadi kayak punya lutut baru nih ya dok ya. Apakah jadi kuat juga, apakah dia tetap boleh olahraga yang intens atau gimana? Jadi dengan perkembangan teknologi ke dokter yang cukup maju, total knee replacement itu sebetulnya ada umurnya, ada usia. Jadi kalau di literatur yang terbaik itu mengandung oksinium. Oksinium itu bisa sampai 35 tahun, usia durabilitasnya. Tetap saya dalam hal ini kan ortopedi kebetulan subspesialis saya panggul sama lutut, saya tetap concern bagaimanapun juga lutut atau panggul tersebut ciptaan Tuhan itu jauh lebih bagus. Karena begitu buatan manusia, dia ada durabilitas, ada masanya. Begitu 10-15 tahun pasien akan mengeluh nyiri, maka harus kita lakukan penggantian lutut yang baru lagi. Jadi bisa dilakukan ulang lagi? Diulang lagi dengan, karena kan memang sudah aus dia lututnya, sudah ada keluhan. Tapi saya beberapa kasus sering melakukan revisi itu biasanya bukan karena perlu diganti, tapi ada cedera kedua. Jadi setelah diganti lutut, pasiennya mengalami patah tulang, atau terkena trauma di sendi yang diganti. Sehingga kita lakukan penggantian lutut baru, tapi bukan karena durabilitas atau lama. Jadi sekunder ya? Sekunder. Betul, betul. Berarti kalau selama ini yang suka ada di iklan-iklan ya entah itu susu, entah itu suplemen, sebenarnya itu membantu nggak sih dok? Jadi yang pengapuran itu kalau suplemen yang mengandung glukosamin, sebetulnya di FDA di Amerika sendiri itu glukosamin sekarang bukan merupakan treatment untuk pengapuran. Kenapa diralang di Amerika oleh FDA? Karena diduga glukosamin itu kan komponen glukosa. Nah, jadi pasien kalau mengkonsumsi terus-menerus, setiap hari dia mengkonsumsi glukosamin dengan dosisi yang tinggi, dalam waktu satu bulan menyebabkan kadar gulanya naik. Jadi pada saat dia medical check up, di-check HbA1c atau gula darah puasa atau gula darah sewaktu tinggi. Maka dia beropak kira-kira ada diabetes, padahal tidak ada riwayat diabetes sebelumnya. Berarti kalau di-stop saja gula darahnya pasti tolong lagi? Makanya kita adopt di Indonesia, kami dari perkumpulan hip and knee society menyatakan memang kita tidak memberikan glukosamin untuk salah satu treatment. Jadi maka dari itu seperti yang saya jelaskan, yang penting 40% kita memberi antioksidan, kita berikan kolagen, kita berikan pasien, bukan glukosamin. Sama yang penting lagi adalah memperkuat otot pahak sama petis dengan olahraga tersebut. Kita harapkan pasien akan tetap dalam stadium atau grade 1, grade 2 tersebut tidak naik stagingnya dan tidak nyiri. Oh, ya itu yang terpenting ya. Berarti kalau susu mengandung kalsium tinggi, itu apakah lebih untuk preventif? Kalsium juga, seperti yang saya jelaskan, osteoartesis atau pengapuran ini kan sering terjadi pada wanita, sudah menopaus. Jadi dengan dia mengkonsumsi kalsium, tulangnya menjadi kuat, maka secara tidak langsung akan menyebabkan tulangnya kuat itu mampu menokam dan tidak merusak lebih parah lagi pada sendi lututnya. Berarti untuk pencegahan boleh-boleh saja ya? Yang penting adalah pada di atas 40 tahun atau 50 tahun itu mengkonsumsi kalsium tinggi, perlu diingat carilah susu yang tinggi kalsium tapi low fat atau rendah lemak. Jangan sampai tulangnya kuat tapi muncul penyakit yang lain yang disebabkan oleh konsumsi susu full cream, misalnya kolesterolnya jadi tinggi, seperti itu. Jadi penyakit lain ya dok ya? Kalau fisioterapi mungkin nggak? Perlukah? Nah perlu, jadi ada pasien-pasien atau kasus-kasus tertentu yang dimana pasien ini memerlukan tindakan fisioterapi untuk membuat supaya dia lebih nyaman. Biasanya kita lakukan pada pasien osteoartritis grade 1 atau grade 2 itu kita lakukan fisioterapi. Dimana dia mengeluh nyeri, terus masa ototnya juga belum terlatih, itu akan dilakukan fisioterapi. Biasanya dokter rehab medik akan dilakukan terapi dengan ultrasound, dilakukan getaran atau pemanasan. Atau pada kasus osteoartritis grade 4, dimana pasien ini sudah dilakukan tindakan total knee replacement, biasanya diperlukan terapi untuk secepatnya memulihkan sendi lututnya itu bisa bergerak range of motion, targetnya dia bisa nekuk seperti sebelum dilakukan operasi. Oh oke. Perlu ini nggak sih dok? Mungkin brace kah? Atau support? Pada kasus pengapuran yang dia severe valgus atau varus, jadi kakinya itu sampai O atau kaki sampai X gitu. Bound leg ya? Iya. Jadi huruf O atau huruf X, dimana pasien itu nggak mau dilakukan operasi. Maka kita untuk mencegah supaya tidak bertambah parah, kita lakukan pemasangan brace. Dengan pemasangan brace itu tidak membuat kaki pasien menjadi lebih lurus, tapi mencegah supaya dia tidak bertambah parah aja O atau X-nya. Jadi pengapuran ini gampang-gampang membuat saya tidak akan melakukan operasi kalau pasien ini tidak meminta operasi. Jadi tidak gampang menjelaskan ke pasien bahwa ini pengapuran, perlu tindakan operasi. Jadi harus pasien yang meminta, maka hasil operasi itu akan baik. Kalau kita yang mengarahkan pasien untuk melakukan tindakan operasi ganti lutut, biasanya post-op itu pasien yang akan kita lakukan satu atau dua hari latihan jalan, dia akan blame it, menyalahkan. Kan gue udah nggak mau dok, ngapain dipaksa operasi. Betul, betul. Berarti kalau kita kasih obat-obatnya cuma yang simptomatis, misalnya ada peradangan, kita kasih obat anti-inflamasi kah, terus kalau ada sakit, kita mungkin kasih parasetamol gitu. Obat-obat topikal perlu juga nggak dok? Perlu, jadi di samping obat yang diminum juga obat krim topikal. Biasanya sekarang sudah ada di pasaran itu obat krim yang mengandung nanoteknologi. Jadi dia mengandung, Oh, nyerepnya? Nyerep masuk ke dalam sendi, seperti itu. Biasanya kita kasih. Tapi di Indonesia agak susah, karena budaya kita karena sakit, biasanya maunya obat itu berasa hangat. Jadi sebetulnya saya jelasin ke pasien, hangat itu adalah masking efek. Jadi begitu dia menguap asam asetil salitilatnya, nyarinya tetap. Kalau ini obatnya tidak mempunyai rasa hangat, karena dia nanoteknologi diserap masuk ke dalam sendi, kalau hangat terus masuk ke sendi kan jadi panas gitu. Jadi saya jelasin ke pasien ini nanoteknologi, dia menyembuhkan, membuat sendi lututnya ini menjadi lebih nyaman, tetapi tidak mempunyai sensasi hangat. Kalau sekarang, berarti kalau pijat-pijat tidak disarankan ya, dok? Jangan. Jangan ya? Sering dapat kasus yang setelah dipijat jadi gimana gitu, dok? Ya, biasanya kasus post-dukun atau dilakukan pengurutan itu terdapat inflamasi, ada trauma kedua, dia bengkak, akhirnya tambah bertambah bengkak. Ya, betul, betul. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih mau lanjut di masalah osteotitis. Masih ada pengobatan belum selesai bersama dengan dokter Muhammad Najib, spesialis otopedi. Jangan kemana-mana.